Kita ke informasi dunia olahraga pemirsa. Ajang Formula 1 masih menunggu Alfa Tauri mengumumkan 2 dari 3 pembalap mana yang akan balapan musim depan. Salah satu pembalap tim Alfa Tauri asal Jepang, Yuki Tsunoda, mengatakan Daniel Ciardo memiliki keunggulan dibandingkan Liam Lawson dalam hal pengalaman. Yuki Tsunoda mengatakan bahwa Alfa Tauri mungkin membutuhkan 3 kursi di Formula 1 musim depan. Karena ia bersaing dengan Daniel Ricciardo dan Liam Lawson untuk 2 tempat di tim. Pembalap Australia, Ricciardo, yang berusia 34 tahun saat ini sedang dalam masa pemulihan dari patah tangan. Dan Lawson dari Selandia Baru sejauh ini menjadi penggantinya untuk 4 balapan. Pembalap berjuluk Kiwi, yang berusia 21 tahun itu, mencetak poin pertamanya dengan posisi ke-9 di Singapura minggu lalu. Dan kembali untuk balapan Jepang di Suzuka akhir pekan ini. Laporan media mengindikasikan bahwa tim milik Red Bull itu kemungkinan akan tetap menggunakan Tsunoda. Dan Ricciardo pada tahun 2024, meskipun beberapa pihak menyarankan agar pembalap Australia itu bisa bermitra dengan Lawson. Tsunoda mengatakan kepada wartawan di rumahnya, di sirkuit Suzuka, bahwa kursinya belum dikonfirmasi. Nusantara TV melaporkan.